apa mbahu gede-gede kakong josemok tekong kubungi jam songo urung bariklik melakuk melawa kangen suasana di kampung halaman temen-temen kalau disini anteng yang ada itu bunyi kendaraan orang-orang pulang kerja masak nih jane tapi ya mau gimana lagi laki ngetut nih simbah jalan-jalan di taman sebelah rumah teman-teman nah itu ketemu baturnya ini nanti mesti ngecipris leren 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 ngitungi apa ini tadi aku sengaja bawa itu ya dorongan itu tadinya minta pakai kursi roda tapi aku pakai itu soalnya band olahraga temen-temen kalau pakai kursi roda kan dia nggak gerak nanti takutnya itu lama kelamaan jadi males gerak gitu loh jadi tak suruh bawa ini nanti kalau capek ya duduk kayak gini kalau nggak kuat pulang ya nanti duduk terus saya dorong bisa yang penting beliaunya gerak gitu temen-temen temen-temennya udah pada pulang semua udah waktunya makan malam aku masak aja belum masih ngetutnya dia eh jansak ini ngilek ngejak nanti-nanti mau duduk lagi ini capek ini pohon mapel pohon korea eh pohon kanada kanada kan benderanya lambangnya daun pohon ini di sana iya tapi belum menguning biasanya warnanya kuning-kuning di taman sini juga ada cctv temen-temen jadi di taman pun juga ada cctv Taiwan itu terkenal sebagai negara seribu cctv seribu apa sejuta ya pokoknya itu hampir setiap jengkal itu ada cctv-nya jadi di rumah-rumah gini ada cctv-nya terus di tempat umum kayak gini ada cctv-nya cctv-nya gak cuman disini disana juga ada tuh 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 di sebelah sana tuh juga ada cctv-nya apa mbau gede-gede kakong co semok no itu cctv lagi temen-temen ini pohon mapel lagi di atas saya ini pohon sakura dan kita lungguh lagi hehehe baru aja jalan dari sana kesini teh mungkin sekitar berapa ya 15 meteran kali ya dari sana bangku ini kesini mungkin sekitar 15 meter duduk lagi di tekong kubengi jam songo urung bariklek melakum laku 2.000 tahun kemudian 2.000 tahun kemudian saya niatnya mau bikin vlog tapi ternyata kamera saya itu memorinya sudah full jadi gak muat gak bisa buat ngerekam lagi hehehe karena saking banyaknya video mentahan di dalam kamera saya yang belum sempat saya edit dan itu adalah salah satu alasan kenapa saya itu sering lambat membalas komentar jadi temen-temen jadi saya itu repot lah sebenarnya pekerjaan saya itu gak berat tapi kalau gak enek-lenek gitu mutek jadi kadang-kadang saya itu balas beberapa video di komentar beberapa video itu saya balasnya itu agak lambat kayak gitu sampai beberapa hari baru bisa saya balas itu ya karena itu salah satunya temen-temen ya rempong namanya disini juga kerja ikut orang ya jadi kalau gak bener-bener longgar itu saya gak bisa balasin komentar ya mohon maaf mohon dimaklumi ya temen-temen terus kemudian kalau siang hari itu kalau saya itu ada waktu untuk tidur siang itu saya bener-bener memanfaatkan untuk istirahat temen-temen soalnya apa kalau malam itu sekarang si mbahnya itu sering aja begadang jadi kalau saya ada waktu untuk tidur siang misalnya mbahnya siang itu tidur saya juga langsung ikutan tidur jadi saya gak mikir video gak mikir apa-apa langsung istirahat kayak gitu ya mengistirahatkan badan saya karena kesehatan itu nomor satu ya mohon maaf dan mohon dimaklumi ya temen-temen sekarang kurang lebih sekitar jam 4 ya jam setengah 5 kayak gitu itu kalau waktu di daerah saya ini adalah waktu-waktunya anak-anak berangkat ke TPA buat belajar ngaji temen-temen jadi jam-jam segini itu kalau di daerah saya itu rame dengar suara anak-anak yang masih kecil-kecil itu yang usianya usia-usia SD gitu melantunkan puji-pujian kayak gitu biasanya rame suaranya jam segini tuh pah kangen rumah kangen suasana di kampung halaman temen-temen kalau disini anteng yang ada itu bunyi kendaraan orang-orang pulang kerja kayak gitu kali ini kali ini vlognya cerita aja ya temen-temen soalnya ya mbahnya diem aja dari tadi disitu jadi saya mau sedikit cerita jadi kemarin itu ceritanya tentang kemarin malam ya simbahnya kan seperti biasa seperti yang pernah tak ceritakan beberapa waktu yang lalu itu beliau itu kalau tidur baik di siang hari maupun malam hari itu kamarnya dikunci dari dalam dan kemarin itu sekitar mungkin sekitar jam setengah satu malam itu beliau panggil-panggil saya teriak-teriak panggil-panggil saya jadi beliau itu teriak-teriak panggil-panggil saya dari kamar taunya itu beliau jatuh temen-temen jadi kayak kebelet pipis dan kebelet banget gitu sudah mau keluar mau sudah kebelet banget jadi simbahnya itu buru-buru buru-buru duduk di tempat tempat tipisnya itu apa kloset duduknya itu toh kloset duduk yang di kamar itu toh buru-buru duduk tapi kepleset terus akhirnya jatuh lah kan nggak bisa bangun sendiri jadi teriak-teriak panggil saya nah pintunya dikunci dari dalam kan saya nggak bisa buka dari luar dan si bos itu sampai turun turun ke bawah juga ini kunci di eh ini kunci ini pintu dikunci dari dalam biar apa sekarang kalau jatuh gini kayak gimana gitu jadinya ya tetap kita kita punya kuncinya tapi karena kuncinya saking lamanya nggak kepake temen-temen jadi kuncinya itu nggak bisa buat buka pintunya jadi kuncinya kayak seret macet gitu loh nggak bisa akhirnya tetap ya nunggu nunggu simbah bukain dari dalam jadi ya mbahnya dibangun-bangun sendiri buka-buka pintu sendiri terus aku ngepel lantainya itu tak pel tak bersihkan dari pipis-pipisnya itu ya udah terus dimarahin si bos toh nggak usah pintunya nggak usah dikunci lah kalau jatuh kayak gitu tuh kayak mana kan gitu itu masih bagus masih bisa bangun sendiri kalau nggak bisa bangun sendiri kayak mana kita nggak bisa masuk soalnya kuncinya juga macet saking lamanya nggak kepake kayak gitu tapi simbahnya itu malah marah-marah temen kalau nggak tak kunci nanti uangku keambil nanti barangku keambil terus lalalala sembarang keluar temen-temen jadi akhirnya aku bilang gini ini sudah tengah malam jangan bertengkar soalnya kalau nggak ngalah salah satu itu mbahnya itu nggak mau diem temen-temen namanya juga orang tua ya nggak belum ngalah pokoknya salah bener pokoknya jalo benernya dewe lah kayak gitu ya langsung si bos langsung naik ke atas langsung diem naik ke atas aku ngelanjutin kerjaanku ngepel-ngepel itu tadi ya udah sampai jam berapa ya setengah 2 kalau nggak 2 baru bisa tidur ya kayak gitu kegiatan malam dan ini tuh hampir semua TKW di Taiwan itu yang mengalami seperti ini ya kalau malam itu pasiennya nggak tidur-tidur itu sudah biasa banget temen-temen jadi kalau siang itu kerja malam begadang kayak gitu udah biasa makanya saya mohon maaf dan mohon pengertiannya kalau saya itu lambat membalas komentar bukan bermaksud sombong atau bagaimana tapi memang keadaannya tidak gimana ya pokoknya intinya repot lah kalau saya longgar pasti saya bales semua komentarnya temen-temen kakinya dipukul-pukul itu capek itu heheheheh mau pulang tapi sayang soalnya kalau di rumah kan cuma tidur melulu nggak bisa ngapa-ngapain nggak bisa kemana-mana tapi kalau duduk lama-lama gini ya capek masak nih aja nih heheheh tapi ya mau gimana lagi memang sudah usia segitu ya temen-temen mh hmm mh 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 Selamat menikmati Apa yang terlalu? Terima kasih. Di mana? Di sini. Dutupu. Dutupu? Dutupu. 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 Wow ambunnya poh wosing banget tandurannya tas disiramin pakai air kencing ya Allah ambunnya poh wosing yaa 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 Terima kasih telah menonton!